Seorang anggota patwal di telantas Polda Metro Jaya, Ibtu Dwi Setiawan, gugur saat menjalankan tugas pengawalan di Tol Cikampek, Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomoyogo, Ibtu Dwi Setiawan sedang mengawal tim supervisi vaksinasi merdeka aglomerasi menuju Polres Kabupaten Bekasi. Namun di perjalanan, tepatnya di kilometer 13 arah Cikarang, Ibtu Dwi Setiawan terserempet truk yang berpindah lajur. Sebelumnya, Ibtu Dwi Setiawan sudah memberi isyarat agar truk berpindah dari lajur 3 ke lajur 4. Tiba-tiba, supir truk itu banting setir ke arah kanan, di mana rombongan tim supervisi Polda Metro Jaya itu melintas. Akibatnya, supir truk menyerempet Ibtu Dwi Setiawan hingga menabrak pembatas jalan dan motor yang dikendarai korban masuk ke kolom truk. Ibtu Dwi Setiawan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat insiden tersebut dengan luka parah di bagian kepala. Karena gugur dalam tugas di relantas Polda Metro Jaya, Kombespol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, Polri memberikan penghargaan kepada Ibtu Dwi Setiawan dengan memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat. Sementara itu, supir truk yang menabrak Ibtu Dwi Setiawan berinisial CS telah ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. CS dinilai lalai karena mengemudi sambil menelpon hingga tidak sadar menyerempet Ibtu Dwi Setiawan hingga tewas di lokasi. CS sempat melarikan diri, usai melindas Ibtu Dwi Setiawan hingga akhirnya ia menyerahkan diri kepada petugas PJR Tol Cikampe. Penetapan CS menjadi tersangka berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan, diantaranya pemeriksaan CCTV di lokasi dan kelalaian yang dilakukan CS. CS dijerat dengan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sopir truk itu terancam hukuman 6 tahun penjara. Tersangka pun langsung menjalani penahanan selama 20 hari.